Aksi bela Palestina kembali digelar ribuan orang dari berbagai elemen serta ormas Islam di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat, Jakarta Pusat, Sabtu Pagi. Dengan membawa berbagai macam sepanduk tuntutan, massa juga turut menggelar orasi untuk menghentikan genosida di Palestina. Dalam aksinya, massa menyerukan kepada dunia agar Israel dapat dihapus dari peta dunia lantaran mereka menilai secara hukum internasional, Israel dianggap tak pantas disebut sebagai sebuah negara usai mencaplok wilayah negara lain. Mereka juga mendesak pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin bersatu membela Palestina dengan mengirimkan pasukan militernya agar bisa mengusir Zionis Israel dari negara Palestina. Untuk tuntutan aksi pada hari ini adalah, Satu, kita menyuruh kepada negeri-negeri kaum muslimin untuk mengirimkan militer, mengirimkan tentara, mengusir penjajah Israel setelah mengusir kemudian menangkapi para pejabat Israel. Kemudian yang kedua, kita menyuruh kepada dunia agar Israel kemudian dihapuskan dari peta dunia dan dihapuskan negaranya. Karena secara hukum internasional, Israel tidak layak disebut sebagai sebuah negara. Aksi serupa akan terus digelar untuk mendesak Israel segera menghentikan genosida di Palestina. Tim Liputan, CNN Indonesia